Hai welcome back to my channel kembali lagi dengan aku Santi Hwang buat kalian para penggemar makeup atau kosmetik Korea pasti satu produk ini sudah nggak asing banget buat kalian produk itu adalah Cushion jadi Cushion ini adalah BB cream dalam bentuk compact jadi travel size kapan aja dimana aja kalian pengen retouch itu udah gampang banget dengan adanya produk ini karena di dalam produk ini udah ada kaca lalu ada spon yang memungkinkan kalian untuk bawa kapan aja kayak aku itu punya beberapa Cushion tapi dari Cushion itu aku punya tiga Cushion favorit yang pertama itu dari Laneige lalu dari April Skin dan yang ketiga itu dari matte fix Cicayechio kan aku sering banget review Cushion dan sering banget ada pertanyaan Kak Cushion yang ini sama Cushion yang itu bagusan mana jadi ketiga Cushion ini aku pakainya biasanya bergantian sesuai dengan kebutuhan dan kapan aku yang aku pengen pakai Buat kalian yang penasaran apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari tiga Cushion ini jangan lupa like dan subscribe ya channel aku Oke Cushion pertama yang akan aku bahas ini dari Laneige jadi aku udah pernah review ini sebelumnya di channel YouTube aku dan juga di blog aku jadi hari ini aku akan jelaskan kelebihan dan kekurangannya aja secara singkat jadi alasan aku beli pertama ini yang pertama pasti karena packaging jadi ini adalah Laneige BB Cushion yang whitening dan ini adalah seri limited edition warnanya seperti ini dan yang power control itu warnanya hitam dan untuk seri ini limited edition hanya ada dua shade yang aku punya ini warnanya beige kelebihan dari produk ini adalah dia UV protection nya ini 50 SPF nya 50 jadi menurut aku ini tinggi dan aman banget ketika aku pak dan jadi aku sering banget pakai ini kalau aku ada kegiatan outdoor dan aku nggak perlu pakai sunblock lagi karena di dalamnya udah ada SPF hasilnya juga natural banget ini hasilnya natural banget untuk coverage tapi sayang banget Cushion ini menurut aku untuk coverage masih kurang dibandingkan dengan every skin ataupun dari matte fix ini ini untuk cover ini kurang banget jadi kalau kalian punya masalah kulit wajah seperti jerawat atau bekas luka kalau untuk di cover dengan ini menurut aku hasilnya kurang dan produk ini selalu aku gunakan untuk daily jadi untuk aku kerja aku pakai ini sehari-hari dan ini karena hasilnya paling natural banget karena aku kerja ngajar aku butuh BB cream yang hasilnya natural di wajahku jadi ini selalu aku pakai untuk daily ringan juga di wajah hasilnya juga sih ringan dan natural banget di wajah tapi menurut aku produk ini kurangnya itu dia all control nya jadi terutama untuk kalian yang punya kulit wajah yang berminyak seperti aku kan cenderung berminyak di daerah seperti ini jadi kalau udah pakai agak lama itu berminyak jadi untuk mengakali biar lebih long lasting biasanya pasti aku aplikasikan bedak ini di daerah T-zone supaya Cushion ini lebih long lasting dan untuk harga dari ketiga Cushion yang aku punya harga ini mungkin paling mahal tapi enaknya ini Cushion ini Laneige itu ada banyak refill gak perlu bingung mau cari refillnya pasti ada online shop yang jual refill-refill dari Laneige ini ini kemarin aku beli harganya sekitar 400 lebih dan dapat satu refill tapi mungkin kalau sekarang karena ini seri limited edition mungkin udah gak ada lalu yang bedakan ini dengan produk Cushion lainnya itu di dalamnya itu biasanya kan dalamnya totol-totol kok ini seperti wajik overall buat kalian yang kulitnya cenderung berminyak sih mengontrol minyak di wajah dan yang kedua yang jadi favorit aku yaitu dari April Skin dan ini nge-booming banget, happening banget di tahun lalu karena iklannya yang emang nge-booming banget mampu menutup noda-noda di wajah kalau dibilangin iklan itu bener gak sih? iya bener jadi dari ketiga Cushion yang aku punya menurut aku coverage ini paling oke ini paling bisa meng-cover noda di wajah seperti bekas jerawat ataupun mata panda ini paling oke banget untuk meng-cover noda April Skin ini menurut aku oke banget ada UV protection, SPF-nya 50 lalu juga oil controlnya bagus buat kalian yang punya wajah berminyak ini juga enggak buat wajah kalian terlihat berminyak tapi kekurangannya di beberapa orang ini warna April Skin ini malah membuat wajah menjadi grey yeast atau ada efek abu-abu nah yang aku punya ini warnanya pink beige overall sih cocok banget dengan kulit wajah aku tapi aku punya keponakan dia beli warna natural beige atau pink beige tapi di wajahnya itu malah hasil akhirnya jadi grey kayak abu-abu gitu jadi aku baca juga dari komentar-komentar gitu April Skin di beberapa kulit wajah orang itu hasilnya greys untuk harga ini kemarin harganya pas pertama muncul tuh lumayan 250 tapi ujung-ujung ke sekarang harganya itu udah lebih murah sekitar 190 ribu tapi sayang banget ini April Skin aku belum ketemu yang ada online shop yang ada jual refillnya dan yang terakhir ini adalah cushion terbaru aku dan ini adalah favorit aku ini dari Chia Ye Chiyo warna medium beige ini aku dapat dari Altia Korea nah cushion Korea itu hasil akhirnya itu glowing at it dewy finish nah kalau yang ini bedanya dia hasil akhirnya adalah matte finish kan jarang banget ada makeup Korea itu hasilnya matte finish tapi walaupun hasil akhirnya matte finish matte finishnya ini gak seperti brand makeup luar yang bikin warja jadi kayak kelihatan kering atau apa tapi matte finishnya ini semi matte ya matte nya orang Korea tetap aja ada hasil sisi-sisi glowingnya lalu yang aku suka ini coveragenya oke banget sama juga hampir sama dengan April Skin cuma sayang banget ini SPF nya cuma 35 jadi aku agak kurang berani kalau misalnya aku pakai untuk outdoor biasanya ini aku sering pakai kalau aku lagi pengen ngemol seharian karena hasilnya super long lasting dibandingkan dengan April Skin ataupun Laneige untuk aku warna ini gak bikin grey yeast di wajahku tetap warnanya natural saran aku kalau kalian punya kulit wajah yang kering produk ini menurut aku kurang recommended karena akan buat wajah kalian terlihat lebih kering tangkah karena kalau online shop yang lain yang ada di Indonesia itu gak ada yang jual ini cuma ada jualnya di Altia Korea dengan harga kurang lebih hampir 200 ribu dan ini aku juga belum ketemu refillnya jadi kalau udah habis ya beli baru lagi lah apa aja sih cash yang favorit kalian sekian review aku hari ini jangan lupa like dan subscribe ya channel aku see you soon bye bye